. Gegerkan Asia, insinyur Indonesia siap produksi jet tempur siluman sendiri. Tak banyak negara yang bisa membuat pesawat, dan tak lebih dari 10 negara yang bisa membuat pesawat tempur. Ucapan itu keluar dari mulut Wakil Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Republik Indonesia, Eris Herianto. Mantan penerbang TNI Angkatan Udara yang pernah menjabat Panglima Komando Pertahanan Udara Indonesia dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI itu lantas menyebutkan nama sejumlah negara. Direktorat Jenderal Potensi Keamanan Kementerian Pertahanan telah menerima kunjungan dari pihak perusahaan pesawat tempur asal Perancis, Dassault Aviation pada Kamis lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sempat membicarakan kerjasama akuisisi pesawat jet tempur multirole Rafale. Sementara pihak Dassault Aviation diwakili oleh Vice President Business Development Jean Claude Piccirillo, dan Vice President Offset Dassault Michael Paskoff, Ditjen Potan menyambut baik kedatangan tim Dassault dalam rangka kerjasama akuisisi pesawat tempur multirole Rafale produksi Dassault Perancis, kata Dadang Hedra Yudha kepada Awak Media, Sabtu, tanggal 13 Februari tahun 2021. Pertemuan itu merupakan perkenalan dengan perusahaan Dassault Aviation Perancis. Kemenhan berharap kerjasama pertahanan Perancis dan Indonesia bisa memberikan dampak positif, terutama bagi industri pertahanan dalam negeri. Semua pihak berharap pembahasan oset pengadaan pesawat Rafale ini berjalan dalam suasana penuh kekeluargaan dan memberikan kemajuan di kedua pihak, serta segera dapat diwujudkan, kata Dadang. Kabar pembelian jet tempur Rafale sempat menguat Souse Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Perancis pada tanggal 21 Oktober tahun 2020 lalu. Prabowo menunjukkan ketertarikannya terhadap jet tempur tersebut. Dia bahkan ingin segera menyelesaikan kesepakatan pembelian 48 unit Rafale. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!